Hai teman-teman Soh di video kita kali ini kita akan main game Demonslayer baru ya ini seharusnya dari kemarin-kemarin gue bikin gitu kan tapi ya ini salah satu game Demonslayer paling baru dan paling rame yang selama ini gue pernah gue pernah lihat ya sampai 100 ribu player itu luar biasa banget untuk sekelas game Demonslayer dan ini katanya bakal masih banyak di-update lagi sih soya untuk tutorial segala macam kayaknya gue akan bikin di next video Project Slayer aja teman-teman jadi sekarang gue akan bikin water breathing dulu oke Apakah water breathing ini bagus terus kombo-kombonya kayak gimana dan ntar kita coba untuk matchmaking juga kalau bisa teman-teman teman-teman ya Jadi yang pertama kalian harus tahu untuk kalian mendapatkan breathing itu kalian minimal level 12 teman-teman ya kemarin di streaming gue bilang enggak ada enggak ada level minimal tapi ternyata ada yaitu 12 gitu kan karena gue lupa anjir pokoknya terakhir kali gue main ini tuh gue udah langsung punya breathing gitu kan dengan akun tester gue juga nih salah satu akun tester gua sama yang satu lagi yang demo itu juga akun tester juga saya kalau untuk breathing water ya water breathing ya kalau untuk water breathing itu kalian mesti kesini teman-teman nih ke waterfall ya jadi ya jadi kalian dari kota pertama kota pertama kan dari sana tuh kalian tinggal lurus aja terus kalian ke kanan sedikit itu kalian akan ketemu yang namanya waterfall kayak gini nih dan kalian tinggal masuk aja ke sini cuy disini kayak ada pintu rahasia gitu bukan di sini ya ini nggak bisa nih ntar kalian ngomong lagi Bang nggak bisa masuk waterfall Bang bisa harusnya kalian masuk dari sini nih nih ada kayak celah-celah kecil dikit gini nah masuk aja nah gini cuy ya ya begini kalian tinggal langsung ngomong aja sama si Uro Kodaki teman-teman ya dan disini kalian mesti bayar 5.000 Oke jadi siapkan duit kalian 5.000 farming dulu aja cuy ya oke kalian farming dulu aja farming yang apa sih dorong-dorong grobak tuh dorong-grobak kalau kalian bisa mancing kalau nggak kalian bisa juga ngambil-ngambilin diamond gitu kan misi diamond di urumashu village kalau nggak salah yang senangnya uru eh usumaru usumaru village ya ya itu itu misi-misi diamond tuh di sebelah sana tuh ya kalian bisa ikutin aja dan diamondnya kalian tinggal cari di sungai biasanya sih biasanya kalau nggak salah ya kalau nggak salah kalau kalian pertama kali mau ambil pernapasan water itu kalian ada kayak quest-questnya gitu cuy jadi nanti kalau kalian ngomong sama Uro Kodaki kalian disuruh latihan buat mecahin batu batu ini kalau nggak salah nih kalian langsung split nih kayak gini cuman kayak gini doang sih gampang sih tinggal pencet-pencet doang cuy ya ntar ancur sendiri lalu satu lagi kalau nggak salah kalian mesti dorong-dorong juga disana dorong batu disana ada kayak batu kecil gitu kalian dorong kayak sama kayak yang di video gua kemarin itulah kalau nggak salah temen-temen dan gua udah pernah upload tuh nah sama kayak gitu temen-temen ya dan nanti kalau kalian kelarin sebuah questnya kalian akan dapat water breathing tapi water breathing itu kalian cuma dapat pertama satu dulu ya temen-temen ya dan ini kalian cara nge-unlocknya cara nge-unlock semua skillnya itu kalian mesti naikin water mastery kalian dimana ya kalian tinggal ya tinggal ngelawan boss aja sih cara paling cepat untuk naikin master itu lawan boss cuy jadi ya nih contoh ya contoh gua akan kalahin si sabito satu ini temen-temen ya kita akan langsung aja mencoba untuk skill-skill ya temen-temen yang pertama water surface less dia ya kayak gitu doang dan demiknya 30 ya temen-temen ya itu untuk mastery gua udah 260 tuh anjir jadi iya iya dia juga bisa kayak gitu gitu kan nih lawan sabito tuh salah satu lawan yang paling gampang anjir sumpah lawan boss paling gampang sewalaupun bisa gitu kan water surface less yep kayak gitu doang simple dan itu kalian sebenernya bisa bisa di kombo cuy jadi kalian kombo di udara itu bisa banget ya jadi kalau kalian main game ini gitu kan kalian mesti mesti mengkombo cuy kalau nggak kombo tuh gimana gitu ya oke skill kedua anjir 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 lo main sakit juga sih lo main sakit ya kita langsung aja cuy langsung water surface less nah kayak gitu bisa cuy ya lalu kalian bisa kombo lagi anjir anjir what oh my god oh my god oh my god itu sih itu ada syawali gatul anjir oke kita ke skill kedua water wheel temen-temen ya kayak begini nah ini bagus banget kalau misalkan kalian pengen kombo musuh kalian di udara gitu ya itu biasa gua pakai gituan sih jadi ini gua acep dulu aja jadi kalian bisa kombo di udara abis itu kalian langsung water wheel temen-temen ya nih kita kalirnya kayak gitu gua coba untuk water wheel oke water wheel nih aduh harga ngelag ya langsung aja ya ampun imagine imagine ya ini gua coba langsung water wheel nah kombo kayak gitu cuy kalian bisa kayak gini langsung kalian langsung kalian bisa water surface less lagi kalau kalian mau sebenernya oke kita ke skill ketiga yaitu water serpent ini gua lupa level berapa ada pokoknya ada level-levelnya deh kalian kalau udah udah nge-unlock semua tuh 46 yang paling atas nih constant flux itu dia butuh water mastery kalian 46 dan itu kalian mesti ngedapetin ini skillnya dari si si Giyu temen-temen ya oke kita coba yang C dulu oke water serpent ya kayak gitu tuh kalian bisa lihat skill jarak jauh kayak gitu cuy ya dan itu nge-stune jadi kalau kalian pakai ke musuh kalian lagi di udara kalian stun dia akan turun langsung ke bawah cuy itu bagus banget untuk mulai kombo kalian temen-temen ya jadi kalian bisa cek dulu kalian langsung nge-dash ke depan kalian kombo-kombo-kombo lain water wheel atau kalian water waterfall basin nanti temen-temen ya uh motion lumayan lumayan oke kita lanjutin lagi ini udah mati ya dia jadi kita akan lanjutin aja kita kesini aja cuy ya oke skill yang ketiga tadi kayak gini ya water serpent ya dan itu jaraknya lumayan jauh gak jauh-jauh banget sih sebenernya sih jadi kalau misalkan kalian udah ikutin final selection gimana itu level 15 itu kalian kan mesti ngelawan hand demon tuh nah itu head ini bagus banget dipakai untuk lawan hand demon cuy karena jaraknya jauh banget gitu kan kalian gak boleh deket-deket sama hand demon dimana ya ya makanya ini berguna banget water serpent oke skill selanjutnya yaitu adalah ripple thrust temen-temen ya kayak begitu ripple thrust ya cuman kayak tusukan depan gitu doang ditusukan gitu doang cuy dan itu bagus banget nah itu kombonya tuh kalian bisa langsung kombo lagi nah kayak begitu cuy ya gila nih ini sebenernya water tuh GG banget kalau untuk kombo temen-temen ya tapi kalian harus connect kalau kalian gak connect kalian ya sedih gitu kan jadi ya bakal gagal kombo kalian bakal gagal banget cuy ini yang water wheel kalian bisa pakai untuk jalan juga tuh jadi cepet temen-temen ya gue biasa pakai itu untuk jalan biar jadi cepet gitu sih itu lumayan banget cuman dia makan stamina nya lumayan banyak cuy jadi kalian mesti hati-hati kalau mau pakai ya pastikan kalian pakenya waktu ini kan masih banyak jangan pakai udah segini kan pakai wah jangan tuh ya oke sekarang kita langsung aja ke skill yang selanjutnya waterfall bassin ini kalau kalian main GPO dan kalian pakai dark leg ya atau ya pokoknya fightingnya si Sanji lah kalian tahu yang skill yang kayak begini tuh ya jadi tinggal dilepas dia akan masuk ke sana bam kayak begitu cuy ya dan ya itu nggak bisa nggak bisa jauh-jauh banget sebenarnya bisa sih sebenarnya bisa jauh-jauh banget kalau kalian arahnya bener gitu kan wajib Oke kita akan coba kombo temen-temen ya kombo pakai water serpent yang tadi gue bilang ya kombo-kombo kematiannya water nih temen-temen ya sebelum kita akan ntar ke skill yang terakhir constant flux nih langsung aja nih kombo mm-hmm-hmmm-hmm water wheel to 🎵 Oke kombo lagi kombo kematian lagi surface less kalian langsung kombo lagi kombo-kombo water trust eh water ters apa ripple teraz temen-temen lihat nggak udah langsung setengah darah gila nggak gila nggak water tuh sebenarnya sakit banget loh guys kalo kalian kombo-nya masuk semua ya kalo masuk semua itu yang yang Waterfall bassnya juga bisa dipakai di udara Contoh kayak gini Langsung Boom Langsung kayak ngestone gitu Dia langsung kombo lagi aja cuy Langsung kombo kematiannya Kalian bisa kombo terus sebenernya cuy Ini water nih Gigi anjir gak rotak gitu kan Langsung Oh my god Buat juga bisa Waterfall Eh salah Water surface less Anjir Langsung aja nih Oh my god Anjir Anjir Bisa digagalin gak hyper armor ya Ripple thrust Hmm Mendinggal Gampang banget Anjir Sombong buat gue ya Oke Kita langsung Ke skill selanjutnya Yaitu adalah Constant flux Temen-temen ya Ini salah satu skill yang sangat-sangat GG Dan kalian harus dapetin ya temen-temen ya Kalian mesti lawan Giyu Makanya gue Pas di livestream kemarin Gue lebih menyarankan Kalian dapetin thunder dulu Atau Wind dulu Karena Giyu itu Itu tuh Boss yang udah levelnya tuh Lumayan tinggi Dan kalian gak bakal bisa sendirian sih Gue aja Gak bisa sendirian lawan Giyu ya Mungkin bisa sendirian Tapi kalian mesti akalin gitu Mesti dari atas Naik-naik ke atas Terus kalian Ya water serpent gitu sih Cuman ya Gue gak menyarankan kalian sendirian sih Untuk lawan Giyu ya Jadi kayak begini Temen-temen ya Hmm 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 Dan liat damage-nya Luar biasa gak sih Damage-nya GG Gaming itu Langsung setengah darah Anjir liat gak sih Ini padahal Sakurai Demon loh Lumayan tebel gitu kan Gila gak sih Sakit banget gak sih Dan itu bagus banget Dipake di udara cuy Karena dia ngestun temen-temen ya Apalagi kalo Belakang kalian Itu dia tuh kayak tembok cuy Jadi kalian bisa langsung Kombo langsung begitu aja ya Temen-temen ya Hmm Hmm Kayak begitu Kombo kematian lagi Ripple Langsung aja Water surface less Hmm 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 Oh my god Gagal gue aja Gagal Hmm 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 Langsung water wheel moment Oh Gila gak tuh Hmm 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 Oh my god Kalah gue coba Hmm 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 Langsung aja Hmm Gue pengen coba Constant flux temen-temen ya Di udara oke Kita akan coba Constant flux di udara nih Kenapa GG banget nih temen-temen ya Buat combo finisher banget itu Anjir Ngadu gak tuh Anjir Hmm Gue Gue sengaja kalian Karena gue males gitu kan Itu lama banget Nih Kita coba aja langsung Hmm 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 Sakit banget gak sih guys Sakit banget gak sih Sakit parah gak sih Gila gak sih Gokil gak sih Itu skill constant flux Itu Itu salah Mungkin debaknya hampir 100 sih Mungkin ya Hampir 100 Bayangin guys Kalau kalian combo ke orang Constant flux Damn bro Itu bakal sakit banget sih Dan ya Itu dia untuk Water breathing Ya Lumayan GG Kalau kalian ngerti Kombo-kombo nya ya Kalian bisa masukin Semua kombonya Itu musuh kalian Dari 100 sampai 0 Cuy Bisa banget Kalian Bikin musuh kalian Kalau pake water breathing Itu dari 100 ke 0 Itu bisa banget ya Kombonya emang agak susah sih Kalian Kalian bisa pake Water serpent dulu Awal-awal Karena dia ngestun gitu kan Lalu kalian Turun ke bawah Kalian bisa combo lagi Naikin ke atas lagi Kalian bisa waterfall basin Yang kedua Bikin dia ke stun 2 kali Habis itu kalian bisa combo-combo lagi Habis itu kalian constant flux Kalau mau Itu gue yakin Kayaknya langsung mati sih musuh ya Oke Sekarang kita akan coba Untuk pvp temen-temen Kita coba Apakah GG untuk pvp Water temen-temen ya Let's go Mari kita mencoba pvp temen-temen Ini gue baru pertama kali sih Pvp di project slayer ya Pake GG apa enggak Gue gak tau Kita coba aja ya Gue biasanya pvp sama anak-anak biasa sih Dan itu pun gue kalah mulu sih Ya udah kalian tau sendiri lah ya Gue cupuk kalau pvp ya Ya kita akan liat oke Oke let's go Kita coba aja langsung temen-temen ya Kita Dia pake Dia pake breathing apa nih Gue gak tau nih Kita langsung aja dari jauh tuh ya Nah itu bisa kan kayak gitu kan Kita Santuy ya santuy Santuy Oh dia juga pake Dia juga pake water gak tuh anjir Kena Sini dulu Oh shit Sama-sama dong Ajir sama-sama dong ajir Oke santuy 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 aja santuy Di Di Ngapain dia cu Oke Oke Oh shit Oke oke Back 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 Wah itu Ini udah ajal banget sih Ngeselin banget lu ya Sini lu cu Oke Langsung aja waterfall basin Oh Wet Gak bisa menghindar gue coy Gak bisa coy ya Jir darahnya kagak kregen cu Kagak kregen anjir Wet Waterfall slash Oke Oke Back dulu Back dulu santuy aja cu Oh dia Wet gak bisa Dia pengen water ripple anjir Oke Santuy Santuy Oh shit Oh shit Oke Kita pake Kita kan Tomioka ya Ajir Dia pake duluan dong Imagine Dia nyadar juga kalo dia Tomioka Oke shit Back 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 Langsung Langsung aja Santuy 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 Gue breathing dulu Breathing dulu cu Breathing dulu gitu kan Oh shit Oh shit Kena tuh Ajir Oke Santuy Santuy Gue pengen pake constant flux Tapi harus 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 Damagenya tuh Pas temen-temen ya Harus Harus kena gitu loh Wah ajir Kena dong gue Mati gue cu Imagine mati gue cu Damn Ya kalian tau sendiri Gue emang gak jago PvP kayak begini cu Gimana ya Reselin juga sih Kesin dulu anjing Anjir Langsung aja cu Anjir Langsung Oke back 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 Gue gak ada Gak ada nafas gitu kan Kecuali ini gue bisa pake Oke Langsung aja cu Mati dia kan Oke Apakah kita bisa mengalahkan dia Anjir Lifesnya masih 2 sih Jadi ya Agak-agak susah juga Sini anjir Oke gak kena Mampus loh Oh shit man Itu gak sling banget sih Kena Gue pengen combo dia di udara Tapi susah banget Anjir gak deketinnya guys Emang Kena 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 Aduh Aduh Anjir Lihat gak sih Satu combo doang bisa kayak gitu loh Napas gue abis Anjir Napas gue abis Anjir Oke kita Back dulu aja Back dulu aja Kita bisa pake potion sih Sebenernya sih Kita bisa pake potion sebenernya Anjir Oh Indomitable will Uh gak kena lagi Anjir Out of range Out of range gue co Imagine gak sih Hmm Oke Hmm Kena lu Sini lu anjeng Sini lu Sabar gue pengen constant flux Sumpah Ih dia pake Dia pake constant flux tuh Tapi gagal cu Anjir Tadi gue kena stun Lama banget loh guys itu Constant flux stunnya lama banget Anjir Gokil sih Gokil sih Damn bro Ini gue kalah sih Hmm Sini lu anjir Wah anjir Itu kan bisa jauh banget sebenernya kan Kalian waterfall basin tuh bisa jauh banget Anjir Blok aja Blok Blok aja cuy Mampus Kena 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 Hmm 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 Oke santuy Hmm Kena Hmm 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 Mati Langsung goodbye loh ya Goodbye gitu kan Goodbye Gue masih bisa Masih bisa nge-kombo dia cuy ya Pake indomitable wheel gitu kan Gue liat gak kena Gue liat gak kena Itu sayang banget sih Sayang banget sih Uh Cip Sial Dia kena oh pertama tuh Sebenernya enaknya waterwheel dulu cuy Jadi kalian mulai kombo tuh dari Dari waterwheel dulu temen-temen ya Wah jir Gagal Kena lo nying Blok 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 Dih 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 Beli dulu Beli dulu Beli dulu Sabar 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 Gue nafas dulu Nafas dulu Nafas dulu Nafas Nafas Bisa Hmm Blok ya Blok 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 aja cuy Nah blok gitu kan Uh Mampus kena Hmm 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 Langsung aja Konstan Wah gagal cuy Hmm Hmm Tapi gak apa ya Tetep Tetep berhasil gitu kan Tetep berhasil tuh Konstan waterflux gue tetep berhasil gitu kan Wah sama nih Sama nih Kayak kita Kita bakal kalah sih I don't know Kita coba aja temen-temen ya Kita agak pengecut-pengecut dikit Gak apa-apa lah Kabur gitu kan Kabur Kabur Gak apa-apa cuy Santuy Diblok Gak bisa Gak bisa cuy Blok Blokable Blokable Santuy Tomioka nih bos Tomioka nih bos Oke Santuy Gue udah gak ada energi lagi lagi sebenernya cuy Jadi Jadi Napas dulu aja deh Napas dulu Napas 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 Nah napas Langsung aja Uh Anjir Dia duluan gak tuh anjir Kena Kena Uh Wah Wah anjir Mati lu anjing Mati cuy Goodbye Gue menang cuy GG Gaming gak sih Gue kira gue bakal kalah loh Anjir Anjir Ternyata Ternyata caranya temen-temen Kalian mesti pake waterwheelnya dulu cuy Kalau kalian berhasil waterwheel itu udah pasti Udah musuh kalian tuh gampang gitu kan Kayaknya kayak agak ngestone-gestone gitu cuy Saya Itu aja untuk video kita kali ini GG gitu kan Water Water tuh GG sebenernya cuy Jadi kalian Gak usah bilang Oh bang water jelek banget bang Soalnya Kayak gimana gitu Cara pake susah Kombonya susah Tapi ya Kalau kalian berhasil gitu Kombonya bisa Itu sakit banget pak Kalian bisa liat sendiri tadi kan Langsung Langsung dari 100 Sampai mau 0 Anjir Sekali gue kombo Kena Kena kombo gue tuh Langsung dari 100 Sampai 0 Itu sakit Parah banget sih Soalnya Itu aja untuk video kita kali ini Like jangan suka Dislike kalau jangan suka Subscribe jangan mau Gak usah apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao